Intro Halo Art, selamat datang kembali bersama saya And this is E28 And we are the Art Aduh, susah bawa penggaris Taruh aja deh Oke, jadi Ini gue mau bahas lagi si E28 ya Ini udah takedown hampir 80% dari mobilnya Kecuali mesin, mesin berapa persen sih? Ya gitu lah Pokoknya kalo bodi sih udah hampir 80% dilepas Hampir 90 malah kalo bodinya ya Jadi awalnya itu Ambil nih mobil Kata yang jualnya sih dia bisa bawa ke Bali Ya percaya sih kalo dibawa ke Bali emang bener Terus Mobilnya tuh pairnya dikit banget Dan ga pernah di repaint Oke Mantap Terus Katanya juga Mobilnya tuh tinggal coating Tinggal polish coating gitu kan Terus ya oke lah kita lihat emang catnya udah rada butek Gue pikir ya Catory mungkin sih Cuman Diberapa bagian tuh keliatan kayak Banyak dembul waktu itu Terus Ya ada yang udah keliatan karat juga lah Kayak deck bawah gitu-gitu kan Tadinya Dibilangnya bagus udah diganti Memang udah diganti Cuman Cuman Tidak semestinya gitu loh Terus Terus Mesin Mesin sih Hada Pas lagi di krok Atep Masih ada Gua bilangnya sih Menni ya Menni gitu ya Jadi Anti karat jaman dulu nih warna merah kayak gini Jadi bukan pernah di repaint merah Emang sih anti karatnya Wih Atep bagus Mantap Kamesin Waduh dempulnya Dempul semua Sok-sok-sok-sok Sampai disono-sono ada dempul Cet Nah Ke fender Fender Nah Boleh nih Pas fender Buset Bisa dilihat Segini kita ganti baru Ini kan masih ada sambungannya nih Ini kita rapiin Ini baru biar gak karat doang Nah segini nih Abis Parah banget Terus Pintu Pintu di belakang Pintu Nah iya deh Pintu tuh segini abis Kita ganti baru Segini Pakai stainless Enggak tuh bercanda Pakai pelatut Pakai BMW nya lagi BMW itu 1,2 pelatut Udah sama ya ketokannya Terus Ternyata dibalik pintu itu Yang sepertinya warna hitam Di balik hitam ada dempul hijau Di balik ke dempul hijau Ada kaleng kongguan Mending di last ya Jadi kayak nambelnya tuh Pelat Di dempul Tunggu kering Dempul lagi Jadi pas lagi di ketok Duak bolong Jadi kita ganti pelatnya Jadi banyak kaleng kongguan Di mobil ini Terus pas lagi kita lihat di deck bawah Yang tadi gue bilang juga Banyak kaleng kongguan juga Terus tuh Nggak dihenti karat Salahnya Jadi cuma kayak di cat kuas biru gitu Tadinya Di cat kuas biru Terus yaudahlah Akhirnya kita ganti deck full Bisa dilihat full Full ya Full kita ganti Sampai belakang Sampai ini nih Belum nih Ini kita bakal ganti juga Baru Pokoknya nggak boleh ada karat yang gue beli nih Terus Kaca kenapa di take down Mungkin waktu itu karat udah nggak bagus ya Jadi dia nyimpen air disini Sampai Bolong guys Sampai bolong Disini tuh bolong Kita ganti pelat baru Nggak kelihatan ganti Ya iya dong Nggak sekelihatan Nanti dibilangnya Mobil karoserian lagi Jadi Tapi karoserinya juga rapi sih Cuman Ya gitu deh Pokoknya deh Dibilangnya nanti dibilang kaki 5 Kayak apa Kita nggak mau Jadi kita percisin kayak orinya lagi Kayak gini Kanan gini bolong Yang sana tuh udah dipoksi Ini juga hancur banget Terus ini Kita ganti juga platnya Kemarin udah bolong juga Kita cek kemarin rada jatuh juga Kita tarik Terus kita ganti platnya Jadi sini kemarin rada geser Makanya kemarin mobilnya rada camber Gue langsung bilang Nah ini Dijatuh nih Bener kan Ini jadi kita ganti platnya Yang ini belum Nanti kita ganti lagi Kita gantinya Per piece per piece ya Per yang karatnya Misalnya karatnya segini Kita potong segini Kenapa nggak langsung dipotong semua Takutnya mobilnya Gerak lagi Jadi biar ada yang megang dulu Kita ganti Per piece nya Nanti di sini Sekotak ini lagi ganti Sekotak ini lagi Ganti lagi Gitu Bagus sih sebenernya mobilnya di kasih Penguat dulu ya Cek dulu Cuman untungnya Si pilar B ini nggak ada karat Jadi masih ada pemegang disini Jadi harusnya nggak gerak mobilnya Oke Terus Ya kita lihat sekarang kondisi nya Gimana Bumper belum kita take down Supaya Kita bisa lihat bentuknya Terus Bagian belakang sini Dempul tipis ya Nggak terlalu parah Ini masih bagus Sini juga masih bagus semua Cuman ini doang nih kemarin Banyak dempulan Ini belum kita kerok Kenapa Kita mau kelarin depan dulu Nanti kita ganti di plat bagian sini Untuk bagian belakang Ini udah potong semua nih Dudukan lampu Sorry Ini udah potong semua Udah lepas Kita mau ganti baru semua ini Ini juga udah mau lepas nih yang ini Kita ganti juga nanti baru Terus Bagian sini sih aman Overall Kecuali Nggak tau ya Kenapa di setiap mobil Di mobil ini Selalu di bagian sini sama sini ya Di setiap fendernya hancur Gua ngerti Entah bekas itu Diceper banget Pelek lebar Dikeselasin Karena harusnya disini ya Kalo gesret ya Ini sih masih tebel besinya Disini sama disini doang nih yang parah Gua ngerti kenapa nih Mungkin kalian bisa ada yang tau Commentnya di bawah ya Terus pintu yang lain ada disini Nah ini nih Yang diganti lagi nih Ini kemarin besinya baru nih Bisa dilihat ya Tebelnya sama Itu diganti juga baru Karena Karatnya Hadah Haram jadah Sorry guys Terus Cuman gua kesel sih Terus Ya ini Buat yang kalian yang belum tau R28 itu lucu banget Biasanya bahan serep kan di tengah ya Ini di samping Terus kita belum cek lagi sampai bawa-bawanya nih Kayaknya sih bakal banyak karat lagi Cuman Ya satu bersatu lah ya Kalo langsung Bolong-bolong gitu takutnya lari mobilnya Terus Ya kita juga disini lagi penuh banget Jadi ini project santui Yang agak-agak DIY Soalnya kalo udah ngelas kita gak ada yang bisa Jadi gak DIY banget sih Gitu Terus Apa lagi ya Mungkin nanti ini mobilnya gaya-gayanya gimana Kalian boleh komen di bawah Tebak aja Supaya Ya lebih hidup aja sih Yang bener gua bakal like dan Gua kasih Hadiah Giveaway Satu Gantungan kunci Gantungan 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 kunci deh Lenyer Biar lebih kepake Lenyer Jadi itu bisa kepake juga Supaya kalian Sekarang kan lagi musim corona ya Jadi barang-barang Jangan asal taruh di beja Kalian gantung aja Yang penting-penting Gitu Ya tebak gayanya apa ya Jangan warna terus bosan Gayanya apa Sip Oke mungkin Bahasanya segini dulu Jadi Pokoknya ini mobil sih Bakal kita restore Abis-abisan Kayak Si Standarnya E28 Jadi kita Period correct dulu nih mobil Baru kita Acak-acak lagi Pokoknya nanti awalnya sih Standar dulu Cuman ada gaya itu yang kalian bisa tebak Oke Bakal keren banget deh Jangan lupa Kita 30K Bakal lanjurin expander merah Jadi Bantu ajak temen-temen kalian Buat yang pengen ngeliat Expander bakal dihancurin kayak apa sih Ajak subscribe Jangan lupa Terus kita punya 5 Instagram Linknya ada disini Jangan lupa juga buat di follow Buat kalian tau Karena biasanya kita bakal info Apa yang bakal kita upload di Instagram Jadi daripada kalian ketinggalan Langsung aja Follow 5 Instagram kita Oke Oke ketinggalan sih tadi Jadi mesin Mau diapain aja Swap? Enggak Belum dulu Yang pasti kita udah bikin dudukan lagi baru Buat si coilnya Terus Kita udah berpesen beberapa part baru Kayak radiator Terus Condenser kita ganti Terus Cover ini Entah kenapa Tulisannya Halo ini kayak jadi Dari tutup apa gitu Di custom ya Di repeat repeat Terus disediain tutup si mouth sensor itu Gue gak tau nih apa Jadi kita udah pesen juga ini baru Terus Header udah karatan Kayaknya kita mau ganti Terus Mungkin cek cek lagi Kemarin senternya gak ada bocor Terus Aman Cuman kita udah benerin juga sih Alternator Alternator kemarin masalah Kita ganti Jadi baru lagi Akinya bisa terisi lebih sempurna Terus dudukan aki Kan disini nih Kayaknya kita mau benerin Tuh kan ada karat tuh bolong Kita mau Take down si besinya Kita potong Kita buang Ganti baru Sekalian akhirnya mungkin kita pilih ke belakang juga Karena bagi gue Aki tuh rapinya di belakang Jadi gak terlalu banyak kabel-kabel gitu Gak tau sih Menurut gue gitu Menurut kalian gimana Commentnya di bawah Terus Untung lagi Ini tabung Masih bagus Ini tabung apa sih Oh ya Tabung radiator untung masih bagus Terus Si kotak suki masih bagus Jadi kita pengen gak terlalu banyak di mesin ya Intinya bodi Cuman Kayak asik sih ya Kalau mesin misalnya Tiba-tiba E28 V8 gitu ya Gak bercanda guys Oke Jadi Mungkin laporan gue Buat si E28 begini dulu Menurut kalian gimana Tuh Yang pasti Banyak banget bakal Barang-barang baru Di mobil ini Dan waktu itu kan kita udah bahas-bahas juga tuh Interiornya banyak yang baru juga kan Ya walaupun cepotan Tapi ada juga sih Nanti yang kita pesen baru Terus kayak kaca Kita ganti baru juga Jadi Tungguin aja Mungkin agak lama Tapi Hasilnya perfect yang buat nanya Vespa juga tungguin Kita lagi prepare perfect-perfect Vespa itu Supaya sinatnya Kayak original lagi Oke Jadi Topik kita kali ini segini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax